Oke, terima kasih Mas Agus atau nama bekennya, panggilan bekennya Mas Tile. Daripada nanti saya keceplosan manggil Mas Tile, dari awal aja ya, permisi dulu. Ini topiknya sangat menarik ya, soal korupsi pendidikan dan memang betul seperti yang tadi Mas Tile sampaikan di pengantar, bahwa sektor pendidikan ini menjadi salah satu sektor yang paling rentan di korupsi. Setidaknya kami di ICW melihat itu dari penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu KPK, kepolisian, dan kejaksaan, yang meskipun tidak bisa diidentikan juga bahwa realitanya korupsi yang terjadi di Indonesia sama persis seperti penindakan, karena ada faktor lain ya tentu, seperti misalnya keaktifan aparat penegak hukumnya, kemudian fokus dari aparat penegak hukumnya, apakah fokusnya ke sektor pelayanan publik atau ke yang lain, ini juga menjadi salah satu faktor latar belakang yang kemudian membuat ada data tadi itu, bahwa salah satu sektor yang paling rentan di korupsi adalah sektor pendidikan. Nah saya ada sedikit materi yang bisa untuk menjadi pemantik diskusi kita hari ini gitu ya, ini soal korupsi sektor pendidikan, sebelumnya perkenalkan saya Alma Syafina dari ICW di Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Kalau di data tren penindakan kasus korupsi yang coba ICW kumpulkan setiap tahun, memang korupsi sektor pendidikan itu tidak pernah keluar dari lima besar sektor yang paling banyak di korupsi. Di tahun 2016 itu ada di urutan kedua, kemudian di tahun 2017-2018 di urutan ketiga, di tahun 2019 di urutan keempat, dan terakhir di 2020 itu ada di urutan kelima gitu ya, dan ini tentu balik lagi tergantung pada fokus penindakan dari aparat penegak hukum, mungkin juga keaktifan masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi dan lain-lain, jadi faktornya banyak begitu ya. Dan kalau kemudian ditanya gitu ya, kenapa kemudian sektor pendidikan kita itu sangat rentan di korupsi, ya memang tidak heran karena anggaran untuk pendidikan itu luar biasa tinggi ya, dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain begitu, misalnya perlindungan sosial atau sektor yang lainnya. Nah ini saya ambil dari data, kalau tidak salah penjelasan APBN 2021 ya, saya lupa tulis sumbernya di sini, di sini terlihat memang trennya dari tahun ke tahun, anggaran APBN untuk sektor pendidikan itu selalu meningkat ya, karena memang ada amanat gitu ya, dari regulasi kita, dari undang-undang dasar kita, anggaran untuk pendidikan itu sedikitnya 20% dari belanja negara. Dan terakhir di tahun 2021, di tengah COVID-19 ini, anggarannya sekitar 550 triliun. Jadi anggarannya besar, programnya banyak gitu ya, banyak juga programnya yang berupa bantuan-bantuan, termasuk misalnya ada prakerja, kemudian ada dana POS, dana BOP, PIP, dan lain-lain yang masing-masing punya kerentanan sendiri terkait dengan korupsi dan nepotisme dan lain-lainnya. Tapi sayangnya, kalau kemudian kita bandingkan antara support anggaran yang sebetulnya bisa dibilang besar tadi dengan bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia, ini agak mengecewakan ya. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga tahu bahwa kualitas pendidikan kita itu masih jauh dari kata berkualitas itu sendiri. Jadi banyak dipertanyakan. Dan ini juga jadi concern lembaga-lembaga survei dunia gitu ya. Seperti misalnya tahun 2018 ada survei PISA, ini dilakukan oleh OECD, yang kemudian menilai performa pendidikan di negara-negara, ada 77 negara, dan Indonesia sayangnya ada diurutan ke-72. Dengan kemudian daya saing SDM Indonesia juga masih tertinggal, ini ada diurutan ke-50 dari 141 negara dari data World Economic Forum tahun 2018. Jadi support anggaran yang besar, kemudian program-program pemerintah itu belum terlihat dampak atau manfaatnya yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dan saya skip dulu ini. Kalau kita berbicara juga soal korupsi pengadaan barang dan jasa, sebetulnya tidak jauh berbeda gitu ya dengan gambaran tren penindakan korupsi. Pada umumnya, baik itu PBJ maupun non-PBJ, sektor korupsi pendidikan ini juga tergolong salah satu yang tertinggi. Ini tahun 2016-2017, aparat penegak hukum itu menindak sedikitnya 25 kasus korupsi PBJ terkait dengan pendidikan. Ini baru PBJ aja ya, belum lagi kasus korupsi yang lain. Ada misalnya terkait dengan pungutan liar dan lain-lain, itu ada banyak sekali. Dengan modus-modus yang juga beragam. Nah, bagaimana kemudian perkembangan penindakan korupsi pendidikan? Ini ada gambaran data dari ICW, paling tidak dari tahun 2006 sampai tahun 2020 gitu ya. Ada 635 kasus korupsi terkait dengan pendidikan. Saya yakin sebetulnya datanya bisa jadi lebih banyak ya. Hanya saja tidak semua kasus korupsi itu kan mengemuka dan kita ketahui di tingkat nasional khususnya. Tidak semua diberitakan gitu. Dan ada juga pasti korupsi-korupsi sektor pendidikan yang belum ketahuan atau belum ditindak oleh aparat penegak hukum. Tapi paling tidak ini data yang berhasil kami kumpulkan dari tahun 2006 sampai 2020 ada 635 kasus korupsi pendidikan yang ditindak oleh aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Dan kalau dilihat dari grafiknya memang fluktuatif ya. Pernah meningkat cukup, bukan cukup signifikan, tapi sangat signifikan di tahun 2008, kemudian menurun, naik lagi, dan terakhir di tahun 2020 ini ada 26 kasus korupsi pendidikan. Yang sangat disayangkan, teman-teman, tahun 2021 itu juga banyak kasus korupsi pendidikan. Ini datanya masih kami godok gitu ya. Apa namanya, paling tidak itu sudah ada 15 kasus korupsi pendidikan dan banyak juga di antaranya yang terjadi di tahun 2020 dan di tahun 2021. Artinya korupsi pendidikan itu tidak kenal masa COVID-19 gitu ya. Sama seperti korupsi bahan sosial dan lain-lain, ternyata bantuan untuk sektor pendidikan, anggaran sektor pendidikan, itu juga banyak yang dikorupsi. Mungkin banyak juga yang sudah tahu, misalnya soal korupsi BOP kemenak, bantuan operasional pendidikan untuk paut dari Kementerian Agama, itu ada beberapa kasusnya di sejumlah daerah gitu ya. Dan ya, sangat disayangkan itu terjadi di tengah COVID-19 dan tentu ini kemudian membuat kita semakin khawatir ke depannya kualitas pelayanan pendidikan kita ya begini-begini aja gitu ya. Seberapa besar pemerintah mengalokasikan anggaran selama kemudian celah-celah korupsinya tidak ditutup, ya tetap saja kemudian anggaran itu bocor dan tidak berdampak pada kualitas pendidikan kita. Nah, berapa kerugian negara yang diakibatkan oleh 635 kasus korupsi pendidikan tadi, ini dari hitungan awal, bukan hitungan awal ya, tapi hitungan dari data yang sebetulnya sumbernya itu terbatas pada misalnya pemberitaan media, kemudian situs-situs publikasi aparat penegak hukum gitu ya, belum pada putusan, dalam artian belum inkrah, itu dari kasus yang tadi, kami menduga ada kerugian negara sekitar 1,7 triliun. Ini bukan seribu ya, tapi 1,704 triliun gitu. Tentu ini adalah anggaran yang sangat besar, bahkan equal dengan 1 APBD di daerah kecil di Indonesia gitu, jadi sangat disayangkan. Dan yang penting juga menjadi catatan adalah 1,7 triliun ini itu belum, masih ada di dalamnya sejumlah kasus yang kami belum ketahui berapa kerugian negaranya. Karena misalnya pada saat ICW mentabulasi, itu masih proses penghitungan kerugian negara, atau bahkan ada kasus-kasus korupsi yang tidak disebutkan kerugian negaranya, walaupun di dalamnya ada kerugian negara, kemudian juga keterbatasan sumber, tapi paling tidak sedikitnya korupsi sektor pendidikan dari 2006 sampai 2020 tadi, itu merugikan 1,7 triliun keuangan negara. Ini belum swap ya, kalau swap memang kami belum selesai menghitung, baru sampai tahun 2015, itu ada sekitar 55 miliar nominal swapnya. Dan ini juga satu hal yang penting kita ketahui, apalagi kalau kita akan melakukan pemantauan pengadaan barang dan jasa pendidikan gitu ya, yaitu siapa pelaku dari korupsi di sektor pendidikan itu sendiri. Nah ini dari tahun 2018-2020, kami ambil 3 tahun terakhir, tidak dari 2006 gitu ya, agar lebih menggambarkan kondisi terkini saja, itu ada 242 tersangka, dan paling banyak adalah ASN di Dinas Pendidikan, kemudian yang kedua ada swasta atau penyedia, ini adalah rekanan gitu ya, rekanan dari proyek-proyek pemerintah khususnya di daerah, baik itu yang menjadi penyedia secara langsung, dalam artian mereka berkontrak dengan misalnya Dinas Pendidikan, atau ada juga Dinas Sosial dan lain-lain yang terkait dengan pendidikan, ataupun pihak swasta yang tidak langsung, misalnya di Subcon ya, ada penyedia, kemudian proyeknya di Subcon kan ke perusahaan yang lain, nah ini masuk dalam kluster, kami masukkan dalam kluster swasta atau penyedia. Kemudian, ini yang sangat miris begitu ya, yang ketiga, paling banyak itu juga kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, kemudian di posisi keempat ada ASN lainnya, ini bisa dari PU, kemudian ada dari sekda gitu ya, kemudian ada dari Dinas Sosial, dari Kemenat, dari, ya ada beberapa instansi. Yang kelima, ada dari pihak lain di sekolah, ini guru, kemudian ada ini guru, kemudian juga pihak-pihak pengawas sekolah dan lain-lain, kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan, ini di urutan ke-6, bendahara sekolah di urutan ke-7, dan yang lainnya, jumlahnya memang tidak signifikan, tapi perlu diduga juga ada keterkaitan, misalnya soal Kepala Daerah gitu ya, karena kami melihat, ketika kita bicara soal korupsi pendidikan, ini ada polanya semacam, ada relat, ada irisannya antara korupsi kecil-kecilan di level sekolah, misalnya dengan korupsi yang besar-besaran, di level oknum di pemerintah daerah, bahkan di kepala daerah gitu ya, suap yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di level bawah, ini bisa jadi karena ada pemerasan, ada-ada, dan ada pungutan liar dari pejabat di atasnya, hanya saja bisa jadi tidak ketahuan, atau kemudian penindakannya juga tidak sampai menjawab, the whole case-nya gitu, jadi tidak tuntas dibongkar kasus korupsinya, dan di sepanjang 2018-2020 ini, ada dua kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi pendidikan, dan kalau kita coba kelompokan lagi, tersangka-tersangka tadi, dalam klasifikasi yang lebih umum gitu ya, paling tidak ini gambarannya, paling banyak itu dilakukan oleh ASN, khususnya ASN di dinas pendidikan, baik itu pegawai maupun kepala dinas, kemudian pihak sekolah, ada guru, ada kepala sekolah, ataupun pihak-pihak lain di sekolah, kemudian ada swasta dan penyedia, dan dari gambaran ini, kalau kita boleh menyimpulkan gitu ya, artinya dinas pendidikan dan sekolah, itu kemudian menjadi lahan subur terjadinya korupsi pendidikan, jadi dari data ini, paling tidak ini bisa membantu kita, untuk menentukan fokus ketika kita akan melakukan pemantauan, yang paling rawan adalah di dinas pendidikan, dan juga di sekolah gitu, karena di kedua instansi inilah, paling banyak terjadi korupsi di sektor pendidikan, baik itu, apa namanya, korupsi anggaran, kemudian korupsi pengadaan, kemudian ada pungutan liar, dan lain-lain, jadi bisa jadi fokus pemantauan kita nanti. Dan pertanyaan juga yang paling sering dan penting gitu ya, terkait dengan korupsi sektor pendidikan ini, adalah mengenai apa sih modusnya korupsi di sektor pendidikan, nah ini data dari tahun 2006 sampai 2015, paling umum itu ya terkait dengan penggelapan anggaran gitu ya, misalnya anggaran ini seharusnya adalah anggaran untuk pemberian insentif kepada guru gitu, tapi kemudian digelapkan, tidak diberikan gitu, ini lumayan banyak juga, paling banyak bahkan di antara modus-modus yang lain. Kemudian ada markup anggaran, salah satu yang paling menimbulkan polemik dan paling heboh gitu ya, di pemberitaan misalnya soal anggaran UPS di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan ternyata ini banyak juga di daerah lain, baik itu pengadaan buku gitu ya, kemudian juga pembangunan gedung sekolah dan lain-lain, jadi ada banyak sekali modus korupsi di sektor pendidikan terkait dengan markup, kemudian juga penyunatan atau pemotongan, penyalahgunaan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, dan lain-lain. Bahkan ada satu kasus yang dia meliputi lebih dari satu modus gitu ya, misalnya dalam korupsi dana BOS, itu biasanya juga ada pemotongan penggelapan dana untuk guru honorer, kemudian ada proyek fiktif juga, ada juga laporan fiktif. Jadi, ada satu kasus, ada dalam satu kasus gitu ya, itu terjadi beragam modus ini sekaligus gitu. Dan biasanya kalau sudah Dinas Pendidikan, atau sekolah, atau pihak lain sudah melakukan kegiatan atau proyek fiktif, biasanya ya pasti akan diikuti dengan adanya laporan yang juga fiktif gitu ya. Misalnya tidak ada kegiatan perjalanan dinas, atau pemantauan lapangan, tapi kemudian itu dimasukkan, sehingga mengharuskan ada laporan yang juga fiktif. Kemudian, selanjutnya, ini sedikit sharing, kenapa kemudian sektor pendidikan rentan di korupsi, tentu selain anggarannya memang besar ya, tadi Rp550 triliun di tahun 2021, kemudian hampir Rp550 triliun di tahun 2020, dan di tahun-tahun sebelumnya juga 20% dari anggaran belanja negara. Nah, kalau dari bacaan kami, paling tidak dari kasus korupsi yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, ini paling tidak ada tiga problem besar ya. Yang pertama tentu karena kerentanan sistem, salah satunya misalnya terkait PBJ gitu ya, kemudian sistem dana BOS juga, bagaimana dana BOS itu direncanakan, dikelola, dipertanggungjawabkan, transparansinya seperti apa gitu, kemudian dana-dana bantuan yang lain, kemudian juga anggaran yang besar, tapi transparansi minim, dan pengawasannya juga tidak berjalan efektif, khususnya pengawasan yang dilakukan sekolah, kemudian yang ketiga adalah, ini merupakan dampak sistemiknya korupsi politik dan birokrasi. Kenapa? Karena kita saat ini ada, kita belum keluar dari problem di mana anggaran negara itu masih menjadi target gitu ya, dari range seeking, entah itu elite politik, elite bisnis, pemerintah daerah, entah itu untuk mengembalikan modal politik di pemilu, atau untuk memperkaya diri dalam kepentingan yang lain, dan lain-lain, tapi paling tidak anggaran khususnya di sektor pendidikan, yang anggarannya besar, ini menjadi sasaran empuk gitu ya, untuk kemudian dikorupsi. Dan ada persoalan-persoalan lain, ini agak susah next ya, di mana terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ini masih menjadi ya sama gitu ya, lahan elite politik bisnis daerah untuk berburu keuntungan gitu ya, dan ini menurut kami adalah dampak dari persoalan patronase politik bisnis yang memang berakar dalam problematika masalah politik gitu ya, dan ini tidak hilang dengan inovasi-inovasi PBJ. Mungkin kalau kita bicara PBJ sekarang sudah banyak inovasinya, penggunaan teknologi, regulasinya, dan lain-lain, itu sudah jauh berkembang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kita punya platform sirup, kemudian ada LPSE, di mana kita bisa mengecek pengadaan-pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah tingkat pusat, ICW juga mengeluarkan platform open tender.net yang memudahkan publik dan pemerintah daerah untuk mengawasi PBJ, tapi ya, kalau sepanjang problem politik yang menjadi akar persoalannya ini tidak dibenahi gitu ya, PBJ tetap akan rentan untuk kemudian dikorupsi, dan ini terkait sektor apapun, tidak hanya pendidikan sebetulnya, transportasi, kesehatan, dan lain-lain itu sebetulnya mempunyai kerentanan yang sama gitu ya, hanya saja ya memang di pendidikan anggarannya besar dan memang lahan basah gitu ya, karena banyak program-program bantuan dan pengawasannya juga kurang. Dan yang kedua, kami melihat ada fenomena yang kalau saya menyebutnya semacam pungutan di setiap tikungan gitu ya, karena bisa dilihat dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas, dari proses yang diada di sekolah sampai proses yang di level pemerintah daerah, itu ada saja modus-modus pungli yang terjadi gitu ya. Ini beberapa gambaran, ada empat paling tidak. Yang pertama, banyak kasus korupsi atau paling tidak aduan-aduan gitu ya yang masuk, teman-teman bisa cek secara mudah gitu di berita ada, di mana guru, kepala sekolah, atau bahkan sekolah itu melakukan pungutan liar kepada siswa atau calon siswa, entah itu untuk alasan kompensasi penerimaan peserta didik baru, atau untuk keperluan sekolah, dan lain-lain. Padahal yang kita tahu bahwa sekolah itu punya dana bos, dan dana bos ini salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan gitu ya pungutan-pungutan semacam itu di sekolah. Kemudian yang kedua, juga dari pengawas pembinaan, ada pungutan liar dari pengawas pembinaan, dari kepala sekolah dan dinas pendidikan kepada guru untuk misalnya melancarkan sertifikasi dan pengangkatan jabatan. Pernah ada satu kasus, saya lupa tapi sepertinya di daerah Sumatera ya, di mana seorang guru itu sampai diperas di pungut 650 ribu untuk pencairan sertifikasi, dan ini sangat banyak fenomena yang serupa itu sangat banyak terjadi di daerah-daerah gitu ya, dan sampai sekarang belum ada langkah apa ya, pencegahan dan penindakan yang efektif, yang berdaya cegah gitu ya, jadi semacam yang ketahuan itu kalau bahasa teman-teman di pendidikan ya apa saja gitu, karena belum ada sistem ataupun mekanisme yang efektif untuk kemudian mencegah dan menjaga, mencegah pungutan liar-pungutan liar semacam ini. Kemudian yang ketiga, ada juga dari oknum pemerintah daerah kepada kepala sekolah gitu ya, dengan ancaman misalnya mulai dari mutasi atau pengangkatan jabatan, sampai mengganggu atau menghambat proses pencairan dana BOS. Ini paling tidak sampai tahun 2019 ya, ketika dana BOS belum ditransfer langsung ke rekening sekolah, jadi masih lewat rekening pemerintah daerah. Jadi ada semacam ancaman-ancaman itu untuk melakukan pungutan liar, dan itu tergambar dari sejumlah kasus korupsi, dan kemudian yang terakhir, ada dari kepala daerah kepada pejabat dinas, dengan timbal balik misalnya pengangkatan atau promosi jabatan, atau bahasa sederhananya kita kenal dengan ada suap jual-beli jabatan gitu ya, di daerah-daerah. Seorang kepala dinas itu untuk mendapatkan posisinya tersebut, kemudian ada harga yang harus dibayar, entah itu kepala daerah atau oknum-oknum yang berafiliasi dengan kepala daerah. Walaupun tidak banyak tergambar di kasus korupsi 2006-2020, kami meyakini praktek semacam ini masih banyak sekali terjadi, hanya saja terjadinya dalam ruang gelap, di mana tidak banyak pihak terkait yang berani untuk melapor, yang mau untuk melapor, ya karena kemudian sudah menjadi satu hal yang dimaknai sebagai suatu yang wajar, bahwa untuk menjadi kepala dinas harus membayar, anda kutip uang pangkal gitu ya, dan sebagai dampaknya otomatis dia akan mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, apalagi kalau sampai miliaran gitu ya, tidak mungkin dari kantongnya sendiri, melainkan ya dari mengorupsi anggaran-anggaran di dinas pendidikan, dan bahkan lebih parah lagi bisa aja juga memalek misalnya kepala sekolah-kepala sekolah gitu ya. Kemudian juga yang terakhir, yaitu terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana BOS yang tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah, tidak transparan dan tidak akuntabel, saya sepertinya ada skip satu data ya, yaitu di mana sektor yang paling rentan terjadi korupsi di sektor atau isu pendidikan. Nah, kalau dari catatan kami, paling tidak tahun 2018 sampai 2020, itu yang paling rentan adalah pertama soal pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung-gedung sekolah misalnya, atau rehabilitasi rumah dinas, kantor dinas pendidikan, dan lain-lain, pokoknya pembangunan infrastruktur pendidikan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pengadaan non-infrastruktur, ini banyak bentuknya ya, bisa pengadaan buku, kemudian juga alat peraga sekolah, kemudian juga pengadaan sarana, atau keperluan alat olahraga, dan lain-lain. Jadi, pengadaan yang tidak terkait dengan pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga, ini adalah dana BOS. Dan pihak-pihak sekolah yang tadi banyak terlibat dalam kasus korupsi, ada di peringkat ketiga, yaitu kepala sekolah, ada guru, ada bendahara sekolah, ini paling banyak terlibatnya di korupsi yang dana BOS. Jadi, banyak sekali korupsi dana BOS yang tersangkanya itu adalah kepala sekolah, guru, dan lain-lain. Bahkan, kasus korupsi terakhir, misalnya di Jakarta, di situ tergambar bagaimana kepala sekolah, juga bagi-bagi uang yang dikorupsi kepada guru-guru, tanpa guru-guru itu tuh, tanpa kemudian, apa ya, ada, sehingga di situ kita patut mempertanyakan bagaimana kemudian dana BOS ini direncanakan di tahap awal, gitu ya, kemudian dikelola, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Kenapa kemudian bisa? Semudah itu dikorupsi. Kenapa saya bilang mudah? Karena memang dari statistik yang tadi, korupsi dana BOS ini relatif bisa dibilang angkanya cukup banyak ya, dan bahkan terjadi di tengah pandemi COVID-19. Itu sebagai sedikit pemantik diskusi dari saya, dan kalau juga boleh saran terkait dengan pemantauan di sektor pendidikan, yang kami lihat atau ICW lihat cukup banyak terjadi gitu ya, di tahun 2020-2021 ini adalah dana BOS dan dana BOP, gitu. Baik ini yang dikelola oleh sekolah maupun yang dana BOP dari Kementerian Agama. Dan ini sudah ada kasus-kasusnya, sudah ada yang ditindak oleh aparat menegah hukum, seperti misalnya yang di Pasuruan, tapi ada juga yang masih belum tersentuh aparat penegah hukum. Dan ICW sendiri saat ini juga sedang mengkaji terkait dengan kerentanan korupsi dari BOP di tengah COVID-19 itu. Itu, Mas Tile, terima kasih. Kita bisa lanjut diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.